Semangat pagi sales sales Indonesia yang bakalan sukses tentunya bareng kita Ketemu lagi dengan Iran dan Coach Antonius Arf tentunya Di episode kali ini Coach kita bakalan ngebahas pertanyaan dari temen-temen yang komen di kolom komentar Tapi satu dulu, gak banyak Aku bakalan bacain pertanyaannya dulu, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng ya Jadi beliau menanyakan, beliau ini sales perusahaan rokok Dan setiap 2 minggu sekali harus mampir ke outlet-outlet gitu nih Coach Nah tapi orang outletnya itu gak mau beli Jadi dia bingung dia harus kayak gimana, dia minta tipsnya gimana Sama bisa gak sih Coach closing pada pertemuan kedua Tapi jangan dibahas dulu, kita minta tolong dulu untuk subscribe channel ini Lalu di-share, semoga konten-konten yang kita berikan bermanfaat Dan kita bisa juga terus semangat untuk menjalankan konten-konten kita Kalau temen-temen subscribe Oke kalau gitu kita lanjut ke videonya Oke nih Coach, jadi gimana nih Nah sebelum ngomong seperti itu Sebenarnya kemarin ada satu ya yang nanya ke saya Ya saya terus nang dia nanya, saya mau challenge dia sih Mau gak? Kalau mau dia nanya, kita undang aja ke studio kita, ke kantor kita Iya, saya undang ke kantor, kemudian saya ajarin mereka gimana cara jualannya Tapi di-presentasiin, tapi di-rekam Pakai video Youtube ya gak? Enak banget dong langsung dapet ilmu Dan langsung mereka presentasi hasilnya seperti apa, bisa kelihatan tuh Iya bener Nah kalau saya sih gitu maksudnya ada beberapa yang menurut saya memang kalau mamang produknya gak terus saya mengerti Lebih biasa undang, kita undang aja, kita presentasiin, suruh mereka dia lakukan Kemudian dia jalanin bukti di lapangan Terus pemakaan Tapi kita pantau, kita pantau direkam kan So which is, kalian numpang ngetop juga kan? Ya gak? Numpang ngetop Nah jadi itu sih yang saya cuma kasih gambaran Buat teman-teman, kalau punya beberapa kasus yang mungkin anda ngerasa gak bisa di handle Silahkan aja di komen ya, nanti kami pilih Tapi kayak kemarin yang udah kita pilih aja dia gak berani ngejawabin lagi ya Kita lagi nungguin, ayo mana, mana gitu loh nama orangnya Mana, mau ketemu, ayo saya temuin gitu loh gak apa-apa Kan ibaratnya kalau coaching sama saya kan satu kali pertemuan mahal banget kan brand Jadi otomatis jadi gratis ya Iya bener Nah berkaitan dengan kasus tadi tentang perusahaan perokok Saya mau ngomong bukan tentang perusahaan perokok Tapi saya mau ngomong dari perusahaan dari skala besar Nah yang kita bicara, skala ini maksudnya produknya bukan tentu aja rokok Tapi bisa macem-macem, bisa aki, bisa produk lain Atau komputer atau apapun general Dan kita melihat dari sudut pandang atasan Jadi misalkan anggaplah saya sebagai atasan gitu Saya atasannya tim saya Maka apa yang akan saya lakukan Nah saya pasti akan cerita kepada dia Ini yang saya lakukan Dan biasanya saya menggunakan konsep yang namanya monolog Monolog? Monolog, yes Monolog itu ada di video sebelumnya Ren Oke Persis yang video sebelumnya itu Saya lupa-lupa judulnya apa yang ada kalimat dijamin itu Oke Yang kurang lebih videonya 20 menit lebih itu Nah disitu ada caranya tuh Nah yang pertama ketika mereka mental down Masih inget ngga Ren? Ketika mental down harus apa? Ada nark yang keberapa lah Tapi juga narknya terkena Dia pernah jualan di Apa? Dia jualan di salah satu kota Saya lupa kalau ngga salah di Sumatra Yang menang disana justru kompetitor Yang lebih mahal atau lebih murah? Saya ngga tau masalah harga Tapi yang jelas kompetitornya lebih banyak disana Artinya produknya, tokonya dia Itu isinya kompetitor semua Jadi produk kompetitor Oke Dia ngga bisa masuk tuh Ren Dia ngga bisa masuk Maka apa yang dia lakukan sama dia Sampai diusir Ren Dia diusir-usir sana pergi gitu Serem banget ya Iya diusir pergi sana gitu Ngapain disini lu ngapain naur-naurin barang Ngga penting banget gitu loh Dan yang menarik yang saya temukan adalah Orang ini mentalnya baja Dia ngga pergi Ren Terus dia ngapain? Dia malah dateng lagi besoknya Keren juga Oh keren banget Diusir lagi Tetap aja dateng besok Dia bilang ngapain lu ngotor-ngotorin toko gua lu kesini Wah udah digituin Tapi mental sales ini Mentalnya baja banget Karena dia punya mindset Jadi ini salah satu yang akan saya katakan Seorang sales harus punya mindset Bahwa mengatakan Tidak ada yang bisa menolak anda Anda adalah sales yang hebat Anda bangun persahabatan dulu Jadi kata kuncinya Bangun persahabatan dulu Bahwa anda ada sales-sebat Ini masalah mindsetnya dulu Nah kemudian Ren Setelah itu Yang dilakukan sama dia adalah Dia malah ketika ada barang kompetitor dateng Lucunya Dia ngebantu beresin loh Ren Parah Iya bener parah ya Jadi bantu beresin Bantu ngangkatin Bantu display Padahal bukan punya dia Bukan punya dia Kenapa dia melakukan itu Karena dia cuma mau mencari Hubungan baik Sama sih yang punya toko Jadi yang kalau kita sering bilang Atas kepercayaan si salesnya Jadi atasan Ketika kita jadi atasan Harus meyakinkan bahwa Ini jualan bukan jualan produk Tapi jualan diri anda dulu Oke Kalau dasarnya dirinya anda menyenangkan Kapanpun ada jualan akan mudah Akan diterima ya Akan diterima Yang penting adalah diri kita menjadi orang yang Menyenangkan dulu Oke Nah setelah itu lama-lama Orang ini kayaknya Ngeliatin orang ini ngebantuin terus Either dia kasian Atau either dia basa-basi Dia nanya Eh produk lo Kirim ke gue dong Dia bilang gitu kan Kirim bagaimana pak Tetap dia gak jualan Pokoknya dia gak jualan Udah kirim deh Kirim lima Nanti gue pajang Dan ini adalah pintu masuk Ren Iya Lima doang padahal Lima Jadi artinya Ketika kita mau jual sesuatu besar Masuknya kecil-kecil dulu Oke Dan dikirimlah lima Nah lucunya Ren Dalam waktu sekitar beberapa bulan Kemudian Enam bulan kemudian Kisah cerita yang menarik adalah Toko itu akhirnya menjual produk dia akhirnya Dan lama-lama Dalam waktu satu tahun kemudian Produk kompetitor jadi berkurang Jadi lebih banyak dia malahan ya Kenapa? Karena ya dia Emang bener-bener kayak tulus ya Jadi pertamanya Satu Yang kedua Karena kompetitornya jarang datang Oke Itu kesalahan sales Kadang-kadang jualan udah banyak Dia gak melakukan kunjungan Merasa udah aman ya Betul Nah tugas kita sebagai atasan Harusnya ngapain Ren? Harusnya mengingatkan juga dong Membuat analisa Membuat KPI Oke Performance Indikator Apa yang harus dilakukan Supaya dia visit Karena kalau gak ada KPI itu biasanya gak jalan Gak jalan Sales kan ngerasa dia udah di atas angin Ujung-ujungnya nanti salesnya ribu tambah atas lagi Belang apa? Harga kita kemahalan Kompetitor lebih murah Belum tentu Oke Itu kan alasan krisis ke sales ya Menarik Jadi karena dia gak mau visit Jadi otomatis Jadi kalau kita ngeliat dari dua sisi ya Satu sisi adalah Karena si salesnya ini Dia terus datang Satu sales lagi adalah Dia tidak Tidak melakukan visit Berarti tidak melakukan KPI Sebagaimana mestinya Makanya kan kayak contoh di perusahaan kita pun Juga saya melakukan KPI ke Iran ya Maka ada atasan Iran ya Itu istri saya yang melakukannya Jadi memang ada prosesnya Karena ketika atasan Tidak melakukan dengan KPI yang benar Dan perilaku Biasanya KPI apa? Cuma number kan? Iya Number apa? Target sampai berapa? Target sampai berapa? Target sampai berapa kan gak ada hasil Iya benar Iran ngerasan ya? Ngerasa Rasa ya? Oke Ini apa? Kenapa ngerak-nggerak ngerakan tembun? Apa artinya? Gak ada Gak ada Artinya kadang-kadang jualan kan gitu ya Sukanya number Number aja Tapi kan itu Kenyataannya kan kita sulit untuk coba itu Iya Supaya lebih mudah apa? Yang dilakukan adalah perilaku yang dirubah Oke Iren ngerasa gak? Perilaku dirubah Kenapa Iran sekarang lebih gampang bikin janji yang ketemu orang? Ya karena Ya udah Pas kali ya Maksudnya gimana? Pas apanya? Pas 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 apa yang dilakukan Sama apa yang ditargetkan Itu udah pas KPI-nya Sudah pertanyaan menarik Apa yang membedakan Iran dulu sama Iran sekarang? Kok jadi aku yang dikocok? Ini kan contoh aja ya Contohnya aja ya Apa yang beda antara kerja Iran di tempat dulu sama di tempat sekarang? Ya kalau dulu kan cuma Dia taunya ya kalau misalkan targetnya segini harus segini Kalau enggak ya Angka ya? Angka Angka Kalau disini adalah Keprilakunya Prosesnya Prosesnya Karena proses itu yang akan membuat orang jadi permanen kan? Nah jadi balik lagi Jadi kalau mama kita berbicara dari sudut itu Sebagai atasan adalah Harus melihat dari dua sudut itu Tadi Nah itu yang pertama Yang kedua pertanyaan Iran yang menarik itu ada satu pertanyaan Coach bisa enggak datang pertemuan kedua langsung closing? Ketika jawabannya apa ya? Bisa iya bisa enggak Gue gak saya tidak perlu jawab ya Karena kenapa? Karena yang tadi aja dia butuh waktu Dia kayak Iya Mengangkati barang dulu Betul Apa dulu Jadi kalau ibaratnya kita bayangin mukanya si sales itu Berarti mukanya apa? Mupeng? Iya Muka pengen Muka pengen cepat closing ya Emang sih Dia orientasinya memang ke target Nah Hanya kalau muka mupeng? Dia bakalan nge-reject duluan ya Oh customer akan nge-reject? Betul Dan itu pengalaman ini juga kan? Iya Sama juga pengalaman saya Kalau kita kepengen closing malah makin sulit Iya Tapi kalau kita datang cuma Say hello nothing to lu Selama-lama mereka beli loh Iya benar Apa Ya itu bisa Kedua bisa aja Kalau misalkan pertemuan pertama Building raportnya udah dapet Bisa dong coach Betul Tapi ya kalau belum ya Percuma Percuma Nah jadi kalau pengalaman saya sendiri Ketika menjadi sales Yang saya juga door to door Dulu melakukannya Sama ren Jadi orang yang gak pernah beli Saya deketin Lama-lama akhirnya dia mulai belanja Sedikit demi sedikit Akhirnya mulai banyak Dapet harga bagus Saya yakinkan pada dia Akhirnya produknya bisa banyak Iya Jadi memang gak bisa jualan langsung Bisa segitu banyak Karena saya tahu gini Ceritanya Saya dulu jualan printer Printer dot metric Kalau printer dot metric kan berarti Kalau kita bilang Anggaplah toko ya Toko komputer Pasti sudah ada master dealer Iya Bisa kebayang ya Bisa Master dealer kan berarti artinya Ada orang yang ambil lebih banyak Iya Pasti harganya lebih murah Setuju kan? Iya betul Mungkin murahnya bisa satu sampai lima dolar Nah pertanyaan Kalau mama kayak begitu Bagaimana dengan orang-orang baru? Ya ada kemungkinan cuma kecil banget pasti Orang baru kemungkinan masuknya kecil Iya Kemungkinan dia mau beli pun jadi kecil Iya Karena harganya jadi lebih mahal Jadi mahal Karena gak bisa banyak Karena gak bisa banyak Jadi satu-satunya saya jalan adalah Saya harus meyakinkan dulu Saya jalan hubungan Saya meyakinkan dia Kamu ambil dulu lah lima biji Walaupun harga lebih mahal sedikit Gak apa-apa Iya Tapi nanti saya buktiin Kalau kamu terus ngambil satu bulan Kamu selama ini ngambil berapa banyak Saya tanya gitu Ren Dia cerita Saya ngambil sama dealer lain begini Nah saya ngecek Kamu selama ini jualnya kemana? Marketnya sama apa enggak? Apalagi saya tahu Dulu di dotmetric Dia jual barang referbis Tahu barang referbis? Enggak Enggak Jadi barang itu kayak ada dua barang Jenis barang lain Ada tiga lah Satu barang Barang benar-benar original Dalam arti ada garansi Oke Yang barang kedua adalah Barang black market BM BM gitu ya Black market Kalau kita nemunya apa ya Black market lah ya Black market Yang ketiga adalah referbis Referbis adalah Barang yang sudah rusak Di repair Dan dijual lagi Oh iya 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 Tahu tau Barang referbis kan Iphone juga ada kan Muda gitu kan Iya banyak Nah jadi konsepnya adalah Mereka saya lihat Dia jual barang black market Dan dia jual barang referbis Jadi saya gak memakan Marketnya master dealer Oke Jadi saya bilang Mau gak barangmu Daripada kamu jual barang referbis Daripada kamu jual barang BM Mending jual barang ini Pasti ujung-ujungnya Apa? Iya Apa? Harganya mahal Black market lebih murah Nah saya beri keyakinan Nanti dia ngomong Dotmetric jarang rusak Jadi kan gak mungkin Masalah service katanya Dan itu tugas saya Meyakinkan kepada dia Supaya saya ngasih tau Pada dia Kalau lu punya banyak Barang bagus Anda apa yang untungnya? Kaya kira apa Untungnya? Kalau punya barang resmi Kaya kira keuntungannya apa? Ya banyak yang itu Banyak yang beli Beli juga dong Enggak juga sama aja Ya sama Kaya kira apa keuntungannya? Apa ya? Punya barang bagus semua Barang bagus? Ya barang black market juga bagus Iya juga Apa ya? Jadi dipercaya? Enggak Percaya sama siapa? Sama customer Satu Dipercaya sama customer Kedua Ren Jadi ada Bisa upselling Bisa upselling? Oke Tapi ada satu lagi Satu lagi Oh enggak? Kalau jual barang asli Ada keuntungannya Apa? Kalau dia barangnya sudah makin banyak Saya cuma nanya gini Satu pertanyaan Planningnya Koko Chinese ya Koko mau planning gimana? Ya aku pengen tokonya lebih besar lagi Pengen banyak barang-barang bagus Nah saya bilang Koko tau enggak? Kalau mama barang Koko Sembanyakan enggak asli Akhirnya apa? Distributor-distributor lain Enggak ada yang mau masuk Koko-Koko loh? Oh gitu ya? Iya Oh Oh iya? Kenapa? Karena kalau mama kita jual barang black market Sela-sela selain kan mau nawarin juga ragu kan? Iya karena nanti disangkanya barang dia juga Black market Nah saya bilang Bagaimana kalau jual barang asli? Maka apa yang terjadi? Apalagi saya kerja di perusahaan besar Yang bisa banyak lain produk lain Dan kalau produk-produk saya bisa masuk banyak beberapa produk ke tempat Anda Kira-kira kalau Anda nanti ngelamar lagi Ngelamar atau masukkan apa? Ngelamar artinya Minta barang lain Dia minta barang lain Ke si perusahaan lain Maka apa yang terjadi? Oh iya Mereka akan ngasih Iya lebih trust gitu ya Artinya apa Ren? Kita bicara seles bukan hanya jual saat itu aja Harus ada bener-bener logikanya untuk Betul Nah irin dapet kaya dapet mencerai nih Aha Aha momennya Bener ya dapet ya Aha ya Artinya kadang-kadang seles Kenapa seles jago sama gak jago? Karena kadang-kadang Fokusnya seles yang tidak jago Hanya fokus pada saat itu saja Ren Jadi atasan yang jago Sales manager yang jago Harusnya mengajak Supaya dia mengajak melihat Dari sudut dunia yang berbeda Bahwa ada bisnis lain yang bisa opportunity masuk Iya bener-bener Oke Jadi ya gitu Kalau misalkan baru kedua belum di closingin Ya berarti Tidak masalah Masalah datang aja Tapi pertanyaannya tau gak kenal tentang si customer itu? Ditanya gak punya planningnya apa? Iya Apa KPI-nya apa? Jangan-jangan cuma ini rok Rokok Iya rokok Atau jual barang lain ya Aki Atau jual barang apa Tapi gak ada ngomongin yang lain Jadi sebenernya itu berarti atasan Kalau lihat dari segi atasannya Yang nanya itu udah bener dong Dia menyuruh datang dua minggu sekali Betul Bisa datang dua minggu sekali Atau datang seminggu sekali Sebenernya mungkin yang kekurangan dari atasannya Adalah tidak memberitahu Apa yang harus dilakukan disana dua minggu sekali Iya betul Tapi dua minggu sekali udah benar Iya Tapi ngapainnya itu ya gak tau Iya bener Apakah dia cuma bilang Kamu harus jualan ke sini Ya makanya dia jadi Nanya kayak gini Dia bisa juga Makanya kalau pertanyaannya Kalau itu juga dijatuhkan ke Irin Irin juga bingung kan Iya Dua minggu ngapain saya pak Iya bener Terus gitu Saya ngomong Datang aja Iya bener Setres gak? Iya Setres Ya harusnya dia ngomong Datang aja Tapi ngapain Jalin hubungan Dia beli yang gak beli Urusan nanti Jalin hubungan Betul dong Iya Berarti yang mesti di upgrade Dari temen kita ini juga Cara dia membangun hubungannya juga Bangun hubungan Jadi atasan ini Harusnya memberi tips dan trik Atau mungkin dia cerita Waktu dia jualan dulu Dia gagal Dia datengin toko berulang-ulang Sampai beli Kasih tipsnya gak? Jangan-jangan dia gak kasih tips Iya bener Atau jangan-jangan malah gak pernah jadi Nah malah Ya gak mungkin juga kalian Gak mungkin juga Itu Zuzon tuh namanya Zuzon gak boleh Tapi maksudnya adalah Atasannya harus nonton video yang persis sebelum ini Harusnya itu yang 22 menit tadi Ya saya judulnya lupa Nanti ada linknya ya Diklikin bisa di linknya Itu paling gak membantu sih Iya bener Masuk akal gak sih? Masuk akal Jadi semoga yang nanya ini juga Tercerahkan Terus nanti atasannya bisa Tercerahkan juga Tercerahkan juga Siapa tau undang kita Iya Jadi banyak Jadi banyak deh nanti Dan nanti kita jadi Kalo misalkan diundang itu Kan kita jadi bener-bener tau problemnya apa ya Problemnya apa dan bisa ngebantu Sampai hasilnya jadi bagus Iya betul juga Nah kalo misalkan gitu Ada lagi nih coach yang mau ditambahin Soal pertanyaan ini Maksudnya gimana? Apa ada tanyaan ini? Oh ada tanyaan ini? Oh gak ada Karena kayaknya tadi sudah lengkap Yang penting intinya adalah Bagaimana seorang atasan Harus memberi motivasi Atau monolog Bukan dialog ya Kalo dialog dua arah Tapi monolog satu arah Dan membuat dia melihat Dari sudut pandang dunia Yang lebih luas Dan itu yang membuat jualan Akan jauh lebih banyak Oke deh coach Kalo gitu Mungkin itu aja yang bakal Yang kita sampaikan dari Minggu ini Dari hari ini Ya apalagi sales manager Sekarang harus bener-bener Bukan hanya ngejar target Tapi Mendidik mereka menjadi orang yang luar biasa Karena sebenernya tugas pokoknya Sebenernya adalah itu ya coach ya Kalo gitu Kalo misalkan ada yang masih mau ditanyakan Atau teman-teman tertarik untuk di coaching Tadi yang coach Arief bilang di awal video Disitu komen di bawah Nanti kita pilih ya Jangan lupa di Kalo udah komen Dilihat juga udah dibalas apa belum Nanti abis komen diep aja Dan jangan lupa juga Kalo misalkan teman-teman ngerasa video ini bermanfaat Bisa di share ke seluruh media sosial Kesayangan teman-teman Dan jangan lupa di like dan subscribe Dan akhir kata saya Iren Dan saya Coach Antor Mengucap banyak terima kasih Dan sukses buat Anda Dan sampai jumpa Salam performen Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.